Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Baru sebentar tadi kita telah menerima satu berita yang Bagi saya, satu berita yang sangat-sangat bagus Bukan berita baik sebab kita tak gembira dengan Apa yang berlaku musibah kepada seseorang Tapi ini sangat bagus untuk beri pengajaran kepada manusia-manusia di Malaysia ini Supaya fikir dulu sebelum menjawab Betul Orang kata terlajak perahu boleh diundur Terlajak kata badan sudah binasa, sudah terlambat Dilaporkan bahawa orang yang telah memberikan ugutan Memberikan ugutan supaya Perdana Menteri Dato' Sihanwar Ibrahim Sesiapa sahaja yang berani untuk mengambil tindakan drastik Iaitu dengan tak mengambilnya Allah Dato' Sihanwar Ibrahim lah Kononnya dia nak bayar 5 juta Akhirnya didapati bersalah di mahkamah Dan paling lucu Ialah Dia menangis Bila dibacakan itu Itulah Itulah tuan-tuan dan perempuan Kalau nak marah Kalau nak tak puas hati pun Fikir dulu Jangan sampai Sudah terlambat baru nangis Sudah tidak berhasil lagi Jadi Mana sudah Mana sudah Rakan-rakan yang Mungkin boleh membantu dia Kasih keluarlah Mungkin ada walaun-walaun yang boleh tolong dia kan Manalah tahu Dia Dia perlu bantuan Untuk sarah isteri Betul Dia kata dia perlu bantuan untuk sarah isteri Bayar hutang Anak-anak Itu semua Sepatutnya Dia fikir sebelum dia buat Yang dia unggut itu Bukan makcik sebelah rumah Bukan jiran Bukan anak buah Ini Perdana Menteri Malaysia Perdana Menteri Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Jadi Kerana dia Perdana Menteri Malaysia Buatlah cara dia itu Perdana Menteri Malaysia Bukannya jiran rumah Sebelah Kawan Yang suka-suka saja Nak buat Ugutan Ini pula ugutan teruk pula itu Jadi sekarang Menangis sudah tidak guna lagi Menangis sudah tidak guna lagi Kerana dia memang Sudah di penjara pun Dia akan di penjara Tak lama jugalah Tidak juga lama Tidak sampai setahun pun Hanya bulan-bulan saja Tapi sudah jadi Banduan Nah Segalanya sudah Hancur musnah Harapan Harapan-harapan Nanti lepas keluar dari penjara Dia dapat bertobat Dan jangan buat lagi Kepada semua rakyat Malaysia Di luar sana Benci mana pun kamu Dengan sesiapa pun di Malaysia ini Terutamanya Perdana Menteri Tak kira lah siapa Perdana Menteri Jangan sampai buat ugutan begitu Kamu siapa untuk buat ugutan Haa Lagi pula Rupanya kamu pemandu lori saja Jadi Faham-faham lah Kalau memang pemandu lori Jangankan 5 juta Ini denda Berapa ribu saja pun Tak boleh bayar Ini kata Nak bagi Apa Nak bagi Apa itu Hadiah Nak bagi Iyalah Bagi anugerah Award Reward Bagi Apa Gaji Upah 5 juta Heleh Nak bayar Apa itu Denda yang beribu-ribu pun Tidak dapat Mau bayar pula Mau bayar pula 5 juta Untuk upah Sudahlah Jadi Kepada Walaun-walaun sana Pergilah tolong dia Kesian dia Nanti dia tidak dapat Bayar denda Haa Jadi Kita harap Harapan kita Satu saja Yang terakhir Ialah Semua rakyat Malaysia Selepas ini Bertanggungjawab Dalam apa yang anda cakap Jangan fikir mudah Jangan fikir senang Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Memang mengejutkan Mengejutkan seluruh Malaysia Sekarang ini Adalah tentang Menggemparkan juga Bukan mengejutkan saja Menggemparkan seluruh Malaysia Sekarang ini adalah Yang berkaitan dengan Proses pengampunan Najib Rasa Nampaknya sudah ada Apa Sudah ada sinar di hujung Hujung pelangi Weis Begitu kan Mas sudah ada sinar di hujung pelangi Ada harapan Najib mungkin Bakal diampuni Dibebaskan Tapi belum tentu Kita menantikan Kepada Yang di Pertuan Agung Sekarang ini Yang baru Sekarang ini Jadi Nak kena tunggu Baginda Yang akan membuat Perkenaan Untuk pengampunan Kalau Baginda Berkenaan Untuk pengampunan Maka diampunilah Kalau tidak Minta maaf Tidak diampuni Tidaklah Okey So Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Tapi yang saya nak kongsi ini Bukan tentang pengampunan Tapi tentang satu berita Yang mengejutkan Yaitu Kediaman Najib Lengang tanpa penghuni Pergi mana mereka ni Ini memang mengejutkan ni Kediaman rasmi Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Di Jalan Langgak Duta Di sini Dilihat Lengang tanpa Sebarang pergerakan Kenapa Di mana sudah orang-orang dia Tinjauan portal Harian Metro Pada hari ini Mendapati Beberapa pengamal media Sudah berkumpul Bagi mendapatkan Maklumat lanjut Bagaimanapun Pengawal keselamatan Yang ditemui Mengakui Kediaman terbabit Tidak berpenghuni Katanya Tidak ada apa-apa Kita pun tidak dimaklumkan Apa-apa katanya Jadi sebelum ini Sebuah akbar Berbahasa Melayu Melaporkan Najib dikatakan Mendapat pengampunan Oleh lembaga pengampunan Semalam Terdahulu pagi ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa Yang turut berada Dalam lembaga itu Secara ringkas Memaklumkan Satu kenyataan rasmi Akan dikeluarkan Berhubung perkara Berkenaan Katanya Mesyuarat itu Diadakan di Istana Negara Namun tidak memaklumkan Bila kenyataan rasmi Berkenaan akan dikeluarkan Lembaga pengampunan Bermesyarat semalam Dengan dipengerusikan sendiri Oleh yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilashah Dan difahamkan Salah satu agenda Mersyuarat adalah Mengenai pembebasan Najib Bagaimanapun Zaliha Enggan Untuk mengulas lanjut Ini 30 Januari 2024 Nah at least Ada sederhana Berita tentang pengampunan ini Muncul semula Tapi walaupun begitu Jangan lupa Najib masih banyak lagi Kes dia Masih banyak lagi Kes dia Yang sekarang ini Teruk juga Rasanya Malah kalau tengok Perjalanan kes Nampak macam Susah juga Najib memenang Jadi Tak apalah Kalau dia dibebaskan Tapi masuk balik penjarah Nak buat apa lagi kan Jadi Saya fikir Semuanya akan dipertimbangkan Dengan baik Semuanya akan dipertimbangkan Dengan baik Dan Tidak ada Apa-apa Pengecualian Kepada semua manusia Di Malaysia ini Undang-undang Tetap undang-undang Okey Jadi yang menghairankan Yang paling menghairankan Ialah Kenapa Kediaman Najib lengang Tanpa penghuni Pergi mana mereka Dan apakah Kaitannya dengan Pengampunan ini Dengan Tidak ada orang di rumah Tidak ada orang Mereka pergi mana Takkan Menyambut Najib di penjara Ataupun mereka dah Betul-betul Apa Give up Sebab Najib tak akan Diampuni Jadi mereka pun Menjual lah rumah itu Kita tidak tahulah Semua itu andaian saja Jadi Apa 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 yang terjadi Kita tunggu saja Berita demi berita Yang sahih Dan Yaud Nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa Tekan button Subscribe Like dan share Bye-bye